Selamat malam, shalom bapak ibu saudara sekalian Kebenaran malam ini adalah tentang mamon Banyak orang merasa bahwa setiap aktivitas yang berhubungan dengan mamon adalah sekuler Jadi semua yang ada transaksi seolah-olah itu adalah sekuler Padahal kitab suci berkata cinta akan uang adalah akar segala kejahatan Jadi bukan uangnya yang akar kejahatan, tapi cinta akan uang Itulah sebabnya juga bahwa kitab suci berkata Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Jadi firman Tuhan tidak anti terhadap kekayaan Ikatlah persahabatan dengan siapa saudara Tentu dengan Tuhan Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Maksudnya apa ya? Maksudnya kita harus bersahabat dengan Tuhan Termasuk dengan menggunakan mamon kita Tidak boleh pelit Harus mendukung pekerjaan Tuhan Harus mendidik anak dengan benar Harus menolong saudara-saudara kita Sesama kita Itu artinya sedang bersahabat dengan Tuhan Dengan mempergunakan mamon Sekali lagi Jadi mamon itu bukan sekuler Tetapi tergantung digunakan untuk apa Apa motivasinya Jadi sekuler atau tidak Sekuler atau rohani Itu tergantung dari Motivasinya Dalam perumpamaan yang lain Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan Perumpamaan tentang talenta Talenta disitu adalah uang Tentu saja ini perumpamaan Yang saya mau tekankan Jangan anti terhadap uang Tapi pergunakanlah uang Untuk memuliakan Tuhan Cari uang yang banyak Tetapi untuk Tuhan Bukan hidup untuk diri sendiri Apalagi hanya untuk menikmati hidup Bagi diri sendiri Lalu itu salah Mari kita gunakan uang Sebagai hamba Jangan sebagai Tuhan Sebab uang itu hamba yang baik Tapi Tuhan yang jahat Orang yang menghambakan diri pada mamon Ia akan binasa Tapi orang yang menggunakan mamon Untuk kepentingan Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Tentu Tuhan berkenan Saya berharap Kebenaran ini bisa membukakan Wawasan kita Untuk hidup dengan benar Selamat beristirahat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin